Sederet artis yang juga pernah mengalami hal tersebut. Cinlock atau cinta lokasi memang hal cukup sering dialami oleh sejumlah selebriti. Tidak hanya Billy Syahputra dan Kezia Karamoy, sebelumnya juga sudah ada beberapa pasangan selebriti yang ternyata mengawali hubungan asmara mereka karena seringnya bertemu di lokasi syuting. Siapa saja mereka? Here they are! Terlibat dalam sebuah jurul sinetron bersama, akhirnya membuat Audi Marisa dan Billy Davidson merealisasikan hubungan mereka di kehidupan nyata. Pasangan ini bisa dibilang merupakan pasangan yang banyak mendapat dukungan dari para fans. Melihat keduanya di layar kaca menjadi alasan para penggemar menjodohkan keduanya, bahkan sebelum akhirnya mereka resmi berpacaran. Lalu bagaimana ceritanya hingga Ica dan Billy memutuskan untuk menjalin hubungan? Ya emang kita di lokasi, kan kita juga dikenalnya di lokasi. Di lokasi pun memang kita suka ngobrol, suka apa-apa-apa, kayak nemu kecocokan juga, akhirnya ya udah gitu. Awalnya biasa aja sih sebenarnya sama dia gitu. Terus abis itu pas tahu kita punya kesamaan dalam bercerita, terus temanya selalu sama, jadi kayak, ah iiii, maksudnya kayak jadi nyambung banget. Terus, gimana ya, awalnya sih aku kayak mikir, aku tuh suka banget sama cowok yang humoris gitu, dan Billy tuh gak sama sekali gak humoris, maksudnya dia tuh bener-bener lempengkel gitu orangnya. Kayak yaudahlah ya, jadi temen aja deh gitu. Karena aku sukanya sama cowok yang akunya pun tuh orangnya tuh blak-blakannya, blak banget, takutnya dia aja juga ilfeel gitu, gak taunya ternyata dia suka sama cewek yang kayak aku gini gitu, maksudnya yang apa adanya. Ya udah, akhirnya aku nyaman, akhirnya yaudah gitu. Selanjutnya ada pasangan kekasih, Syahna Sadika dan Juan Christian yang juga terlibat cinta lokasi. Iya. Enggak dong, gimana kalau cintanya cuma di lokasi, cuman kan emang cintanya cuma di lokasi. Enggak sih. Kalau cintanya sih tadi gue gak setuju kali ya, kalau kata nanas tadi kan kalau cintanya cuma di lokasi gue gak setuju lah. Yang pasti, ya pengennya sih yang awet ya. Dari awal gak suka ya? Sampai sekarang. Iya. Iya gimana dong? Iya, ibu. Gini ada awal gak suka itu dia, awalnya temenan doang kalau sama Juan. Cuman ya mungkin Tuhan berkehendak lain. Lebih sering berada di lokasi syuting, Syahna dan Juan pun mencoba untuk memanfaatkan waktu bersama sebisa mungkin. Pacaranya di hutan terus. Pacaranya di hutan doang karena berhubung syutingnya. Emang syutingnya gimana lagi lah, emang syuting kan susah juga, gak apa-apa lah ya. Iya ada sih kalau break, atau kalau kita lagi libur, atau lagi calling-an siang, atau calling-an sore, atau cepet selesai, gitu gak apa-apa malam ya. Bisa, misalnya. Gimana? Gimana ya? Ngokrong. Ngopi? Biasanya sih ngopi. Ngopi di tempat di kafe-kafe gitu. Kadang makan, gitu aja sih. Tidak hanya di dalam negeri, para selebriti Hollywood pun merasakan yang namanya cinta lokasi. Bahkan tidak jarang dari mereka berakhir ke pelaminan. Sebut saja pasangan fenomenal yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Angelina Jolie dan Brad Pitt. Keduanya pertama kali bertemu saat membintangi film berjudul Mr. and Mrs. Smith di tahun 2005. Sejak itu, keduanya mulai menjalin hubungan, namun mereka baru mengumumkannya pada Januari 2006. Jolie dan Pitt pun hidup bersama selama kurang lebih tujuh tahun sebelum akhirnya menikah pada Agustus 2014. Keduanya telah dikaruniai tiga orang anak kandung dan mengadopsi tiga orang anak dari berbagai negara. Kini Jolie-Pitt akan kembali dipertemukan dalam sebuah film berjudul By The Sea. Bila Anda sudah pernah menyaksikan film Green Lantern, pastinya tahu pasangan yang satu ini, Black Lovely dan Ryan Reynolds. Keduanya pertama kali bertemu di tahun 2010 saat beradu akting di film superhero tersebut. Setahun kemudian, Black dan Ryan mulai berpacaran hingga akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 2012. Saat ini, Black dan Ryan sedang menikmati peran mereka menjadi orang tua baru setelah melahirkan seorang putri bernama James pada Desember 2014 lalu. Terakhir, ada pasangan suami istri Channing Tatung dan Jenna Dewan. Keduanya terlibat cinta lokasi setelah berakting dalam sebuah film dance populer Step Up di tahun 2006. Dua tahun kemudian, pasangan ini pun bertunangan lalu melangsungkan pernikahan mereka pada tahun 2009 di Malibu, California. Pada tahun 2013, keluarga kecil mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri bernama Everly Tatum. Tentunya masih banyak pasangan artis yang pernah terlibat cinta lokasi seperti lima pasangan tadi. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit selebriti yang cinlok dan berakhir di pernikahan. Lalu, apakah idola kalian salah satunya, good people? Oke, dan sesaat lagi ada Prilly Latukon Sinaya.